Kenapa demikian? Saya dan kita semuanya khususnya adalah kaum ibu-ibu yang sangat pasti merasakan dengan hal ini. Karena ketika dampak dari kenaikan BBM ini pasti akan terasa terhadap kenaikan-kenaikan bahan-bahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semuanya warga Kabupaten Burwakarta yang hadir melewati di jalan sadang ini Sahabat semuanya Alhamdulillah Sahabat Alhamdulillah Sahabat Alhamdulillah Insyaallah di pagi hari ini kami dari DPD PKS Kabupaten Burwakarta Ingin bersama-sama dengan masyarakat luas menyuarakan Menyuarakan tentang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Kenapa demikian? Saya dan kita semuanya khususnya adalah kaum ibu-ibu yang sangat pasti merasakan dengan hal ini Karena ketika dampak dari kenaikan BBM ini pasti akan terasa terhadap kenaikan-kenaikan bahan-bahan yang lainnya Betul nggak bu? Betul nggak bu? Betul! 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 Bapak-bapak pasti akan lebih menjerit Kenapa? Karena tuntutan dari kebutuhan dapur pun akan semakin meningkat Oleh karena itu kami khususnya dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga Yang merupakan bagian dari bidang yang ada di DPD PKS Kabupaten Burwakarta Ikut bersama-sama menyuarakan dari suara-suara para ibu-ibu Kabupaten Burwakarta khususnya Bagaimana bahwa kita pun memiliki hak untuk mengeluarkan suara kita Bahwa kita pun adalah bagian dari warga Indonesia Bahwa kita pun adalah bagian yang terus memperjuangkan keadilan-keadilan yang ada di Indonesia ini Tentu bukan suatu hal yang mudah ketika kita menolak hal ini Kita tentu suara kita tidak seberapa Tapi ketika didukung oleh warga-warga yang khususnya berada di Kabupaten Burwakarta Mari kita sama-sama dari semua elemen yang ada Mari kita sama-sama menyuarakan terhadap kepentingan-kepentingan yang berujung tombak Yaitu kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia Tentu dalam undang-undang pun sudah disebutkan Bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini Tentunya adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ketika kita berbicara dengan masyarakat luas Mungkin tukang angkot ya ketika berbicara Mereka dengan mudah buruk menaikkan harga itu Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasakan naik angkot Betul? Mereka tidak pernah naik ojek Betul? Mereka tidak pernah yang namanya merasakan kekurangan Apalagi dengan dampak COVID yang kemarin kita rasakan kurang lebih 2 tahun ini Jadi begitu mudahnya Untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini Tentu kita berharap dengan semua ini adalah Bagaimana pemerintah bersikap Bagaimana pemerintah adalah lebih memperlihatkan terhadap gejelak yang ada di bawah Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Purwakarta Kami memang jumlahnya sedikit Yang duduk di pemerintah pusat Kami mungkin suaranya tidak didengar Tapi ini adalah bentuk kontribusi Kami berjuang bersama-sama berada di barisan rakyat Indonesia Setuju kira-kira teman-teman? Setuju! 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 Maka insya Allah dengan kegiatan ini Di pagi hari ini Ini adalah merupakan sikap dari konsistensi kita terhadap perjuangan yang ada di Indonesia ini Mungkin teman-teman kita jangan lelah terus untuk menyuarakan Kita jangan lelah untuk terus berada bersama dengan rakyat Indonesia Khususnya di Kabupaten Purwakarta Bailang mereka yang harus kita dengar suaranya Banyak mereka yang harus kita dengar dan bahkan kita bantu Apa yang bisa kita lakukan khususnya untuk kaum ibu-ibu Tidak perlu dengan cukup Tidak cukup dengan kata sabar Betul enggak? Ketika kita belanja cukup dengan kata sabar? Ya! Tidak! Tetap ketika kita bayar harus memakai? Kita sementara dari pendapatan tidak ada kenaikan Tetapi harga melonjak tinggi Kebutuhan semakin banyak pendapatan tetap saja Nah ini adalah bagian dari bagaimana teman-teman khususnya dari partai lain Bisa bersama-sama menyuarakan bersama-sama dengan partai keadilan sejahtera Bahwa ini adalah kepentingan kita yang sesungguhnya Yaitu menjadikan negara Insya Allah semoga itu dengan aksi kita di pagi hari ini Bisa merupakan memberikan secercah Apa ya? Secercah pengharapan kepada pemerintah Indonesia Bahwa kita insya Allah menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai keadilan Nah mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan Sekali lagi buat para kaum ibu Karena kita semuanya insya Allah bagian yang tahu tentang unsur-unsur dapur Betul? Betul gak bu? Betul! Unsur-unsur dapur, kebutuhan dapur Apalagi dengan kenaikan harga sekolah yang sangat tinggi Nah ini adalah bagian bahwa kita adalah orang-orang Atau kita komunitas Atau kita bagian dari partai politik Yang terus insya Allah menyuarakan tentang keadilan Menyuarakan tentang kesejahteraan Dan kita harus tetap berada di garda terdepan Merdeka! 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 Insya Allah ke depan kita menjadi orang-orang yang berdeka secara finansial Amin Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman Semoga aura semangat ini memberikan Vibrasi yang kuat kepada kita teman semuanya Bahwa kita adalah orang-orang yang peduli terhadap Masyarakat Indonesia Khususnya yang berada di Kabupaten Purwakarta Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya